YAMETKU DASAI YAMETKU DASAI Ini adalah opening yang paling epic Selamat datang teman-teman di channel YDST Tamiya Project Yah, itu tadi komen yang selalu muncul di semua video-video sebelumnya Yaitu, Bang, beli track Bang Supaya kalau abis ngerakit, langsung bisa dicoba ya, test rate Oke teman-teman Wah, ini adalah YDST Tamiya Project Maka dari itu kita akan langsung wujudkan permintaan kalian semua Tunggu di sini Ini guys, yang kalian minta-minta Kerdus kan? Gak lah, bercanda ya Di dalamnya ini ada track ya guys Akhirnya kita mau wujudkan keinginan kalian Dan hari ini ada waktu ya, langsung aja Saya akan coba unboxing Ini aku beli track yang paling murah yang ada di e-commerce ya guys Kita lihat aja track murah itu Seperti apa sih kualitasnya guys Kita lihat Kosong guys ya, gak ada tulisannya apa-apa guys Wah, di sini ternyata Saya balik dulu Nah, ini dia Ini mungkin teman-teman udah sering lihat Buat yang sering main mini 4 wheel drive Tamiya Aku beli track Kita lihat ya Mereknya Image Nah, ini dia guys Ini merek Image Jadi video ini gak cuma ngerakit unboxing Sekaligus kita review guys ya Review track termurah Menurut saya sih ini salah satu track termurah ya Kalau ada yang lebih murah lagi Coba kalian tulis komen di bawah Ini aku beli harganya 800 ribu guys Tiga jalur Udah ada interchange-nya nih guys Keren ya Ini lumayan besar nih Gak ada Segini guys Tuh Segini tingginya Lumayan besar banget ini Tuh Besar ya Jadi hari ini Kita akan coba unboxing Kita review Mudah-mudahan dalamnya aman Karena aku kirim pakai kargo Memang hemat ompos kirim Kita rakit Kalau dia aman Ya, langsung kita nanti test ride beberapa mobil lah Ini barang baru ya teman-teman Bukan bekas Kalian bisa lihat di bagian atas Ini ada segelnya Langsung dari Image Security Shield Jadi lakbannya asli dari si pabriknya guys ya Kalian Kita lihat depannya deh Champion Racing ini gak penting L1 standar L2 Nah, jadi itu ada dua pilihan ya Teman-teman Kalau mau beli track Image Ini yang harganya 800 ribu Ini hanya ada satu interchange Ya, atau istilahnya IC Pindah jalur gitu Cuman disini disebutnya bridge Oke, ada satu bridge Nah, kalau teman-teman punya budget lebih Kalian bisa beli yang harganya 1,2 juta Kalian akan dapat loop halilintar ini Plus, ada tiga lurusan lagi gitu ya Kalau ini enggak ya Jadi disini nanti setelah 4 tikungan 1, 2, 3, 4 4 x 45 derajat Setelah itu udah kayak lurusannya kan 1, 2, 3 Tapi kalau yang ini lurusannya ada 4 atau 5 gitu ya Oke, tiga lane Nah, ini dia nih yang extra L3 guys Ini yang 1,2 juta guys Ya, jadi yang ini ternyata bisa diubah Jadi dia L1 Yang punya aku ini Hanya dapat satu jembatan Kalau teman-teman beli yang 1 juta Kalian bisa dapat yang L2 Ini tipe L2 Kalian bisa switch Antara jembatan atau loop Jadi kalian akan dapat loopnya juga Nah, ada lagi yang ini Harganya 1,2 juta Kalian extra long nih Dapat extra lagi tiga lurusan begitu Plus dapat ini Plus dapat track Jadi bisa dipakai semuanya guys ya Tuh, jadi transferensinya ada L3 juga ternyata Oke, kita lihat dulu sampingnya Sudah SNI Beratnya kurang lebih 15 kg guys ya ini Jadi mahal di ongkir Justru aku beli ini Harga Rp. 800 Ongkirnya Rp. 300.000 guys Mahalan ongkirnya Oke, tidak apa-apa Aku akan langsung buka aja Kita langsung lihat Sekaligus Ini kalau beli barang begini kan Harus direkam ya pada waktu bukanya guys Gitu ya Kalau ada cacat Biar bisa di komplain gitu Lumayan lah kalian namanin aku unboxing guys Oke Ternyata di dalamnya masih ada banyak kardus-kardus lagi Dan kita dapat ini Ada stiker start Stiker start Ada image track Gak ada stiker finishnya Dan ini adalah tutorial cara pemasangannya guys ya Seperti biasa lah orang Indonesia Ini gak bisa dibaca gitu ya Langsung aja Kita keluarkan dulu semuanya Ini sudah dituliskan 3 jalur belok kali 4 Ya kan 3 jalur belok kali 4 Nah yang ini kita lihat dulu 2 jalur belok kali 1 3 jalur lurus kali 3 3 jalur lurus Untuk jembatan kali 2 Oke, yang ini gak ada tulisannya Aku keluarin dulu semuanya Jadi udah saya buka semua teman-teman Ini adalah yang ada di dalam semua kardus kecil-kecil tadi Jadi kardus yang tadi tuh cuman dipisah-pisah per bagian Jadi ada yang bagian belok Nah persatuan ini tuh adalah angle belok 45 derajat Jadi kalau mau putar balik Dia butuh 4 ya Kayak gini ya Jadi 45, 45, 90, 90 x 2 Jadi 180 derajat Nah ini juga ada belokan merah 4 Belokan biru 4 Terus disini ada lurus Track lurusnya ada 3 Karena yang satu lagi udah pake ini ya guys ya Interchange Nah interchange ini Ini sambungannya kayak gini Kita lihat ya Nah interchange ini Kalau kalian misalkan punya lebih gitu ya Ini bisa dijadikan loncatan aja Jadi kayak slug kecil gitu guys Biasanya gak ada kan Kalau di track-track tempat kita main itu kayak gini gitu ya Nah cuman kalau membentuk IC Interchange kita butuh 2 itu Nah sambungannya disini nih Banyak banget teman-teman awam yang bingung Bang gimana sih kok bisa pindah jalur bang Iya dong Jadi nanti yang jalur paling ujung Dia bakalan belok Pake ini kan belok ke tengah Yang jalur tengah bakalan belok ke dalam Dan yang dalam bakalan naik jembatan ke sisi luar Jadi main Tamiya tuh pokoknya pasti adil gitu Nah jadi kayak gini nanti Nah ini kita tinggal rakit gini gampang Bisa sambung-sambung Nah kayak gitu Jadi dari yang luar bakalan ke tengah Yang tengah bakalan ke dalam Yang dalam nanti lewat jembatan ke luar Jadi semuanya adil Kalau lomba Tamiya tuh biasanya 3 lap Setiap mobil akan melewati jalur luar, jalur tengah, jalur dalam Itu udah pasti Jadi gak usah khawatir gitu ya Soalnya banyak yang bilang Loh curang dong Yang di dalam lebih gampang Enggak juga ya Sama aja ya Nah ini satu tips buat teman-teman ya Yang beli track Setiap merek biasanya Itu kunciannya beda guys Kuncian ini maksudku ya Kuncian ini Berbeda untuk setiap merek ya Kebetulan yang kita rakit hari ini adalah merek image Ada banyak lagi merek kayak HJH Mungkin ada juga yang merek Tamiyaori Nah itu kuncinya beda Biasanya kalau kalian nyatukan 2 track yang berbeda merek Agak susah perlu dimodif Biasanya itunya butuh dipotong atau dimodif gitu guys ya Oke Saya akan coba rakit dulu Karena ini butuh waktu Mungkin kita akan timelapse Sudah selesai Akhirnya teman-teman Jadi untuk merakit ini kita gak butuh waktu yang terlalu lama Barusan aku ngerakit sendiri Nah tanpa bantuan kurang lebih ya 10 menit lah Udah selesai guys ya Nah ini dia Untuk kombinasi warna bisa terserah kalian Mau merah biru Merah biru Merah merah biru Kalau aku sih Barusan gampangnya aku bikin setengah merah setengah biru ya Soalnya kalau merah biru merah biru Seperti di boxnya tadi Kelihatan kayak image banget gitu guys ya Sayang ya Jadi kurang keren gitu guys Nah ini dia ya Nah di dalamnya ini masih tersisa beberapa part Jadi part ini adalah kuncian untuk interchange Atau jematan ini Kalian bisa lihat disini Saya udah pasang ya Bentuknya kayak siku-siku bentuk huruf U gitu Kemudian ini ada mungkin cadangan mungkin ya Jadi dikasih yang warna birunya Sedangkan ini kunci untuk mengaitkan di setiap tracknya Supaya dia gak copot satu sama lain Seperti ini ya Sudah saya pasang semuanya Semua sisi nya Nah ini kurang satu nih guys Ini harus dipasang ya Nanti kalau gak dipasang Dia kena getaran mobil Dia gampang copot gitu ya Semua udah dipasang Ini masih ada lebih ya Anggep aja ini cadangan gitu ya Dan yang berikutnya ada part kecil-kecil seperti ini Saya belum pasang Nanti ini kita akan pasang di setiap track yang bergetar Ini fungsinya untuk di bagian tengah Contohnya disini ya guys ya Sambungan-sambungan seperti ini Kita pasangin disini Nah Seperti itu ya Tidak hanya samping yang diperkuat Tapi sisi tengah juga diperkuat seperti ini Nah jadi teman-teman lihat aja dulu Dimana tracknya agak terganggu gitu ya Mobilnya gak lancar Sambungannya Baru akan saya pasangin nanti teman-teman Oke tracknya juga lumayan kotor Tadi tangannya kotor Saya udah lap beberapa bagian Terutama di bagian sini nih Saya gak tau kenapa kok Ada bagian-bagian yang kotor Padahal tadi segel Tardusnya masih tersegel ya Oke kita akan tes Mobil kita disini Saatnya kita tes ride Pertama kali track baru kita teman-teman Track 3 jalur Murah banget 800 ribu Kita coba saja Ini mobil-mobil terakhir Belum aku setting apa-apa Sejak kita ke track yang sebelumnya itu Nah ini dia guys Kita akan coba tes beberapa mobil ya Kita tes ini dulu guys ya Tes pake Aero Avanti-nya Marco ini ya Mobil STB yang kemarin ikut lomba Kita tes dulu disini Menggunakan STB Kalau sudah aman Baru nanti kita turunkan Side damper kita guys Mudah-mudahan tidak kelontang 1, 2, 3, GO Guys kelontang guys Waduh kacau Kacau, kacau, kacau Di interchange-nya dia kelontang guys Artinya kita butuh setting-setting lagi nanti Untuk mobil dan juga track-nya Lihat Masih ada kotoran-kotoran kayak gini Lihat tadi di sejarah sini itu bunyi kotak Kotak gitu guys ya Nanti kita pasangin gitu ya Kayak gininya kita pasang nanti guys ya Kita coba pake mobil yang lain dulu guys Wah itu bener-bener dah Kita tes ini guys Ini broken gigan Gawat nih guys Kalau dia nggak bisa lewat IC disini Kita butuh settingan yang berbeda Ini bagus juga nih buat latihan Sebelum kita turun ke arena ya kan Kalau turun di arena Harus sudah siap mobilnya guys Nah di rumah kita tes-tes dulu guys Asik juga nih punya track sendiri di rumah Cuma berisik nih Anistri marah Tes lagi guys Setelah sini ya Satu dua tiga Bro menunggikan nih Wah bisa guys Mantap Mantap berakhir guys Waduh Waduh Tuh Selalu disitu lompatnya guys ya Ini nggak bisa dibiarkan guys Berarti kita butuh settingan mobil Atau settingan track lagi nanti disini Disini Dia langsung terbang Oh ini agak Kayak agak ngedock gitu disini guys Tuh Beda kan disini halus Halus disini ngedock liat Tuh Tuh Tapi emang semuanya gitu Kayak emang ada gitunya ternyata guys Aku baru ngeh ya Di bagian IC itu ada dodofnya gitu Kita coba pasang set damper guys ya Kalau nggak bisa nanti aku akan pelajari lagi Kita akan utak-utak lagi guys Kita kasih keluarin mobil AVANTE RS kita guys ya Main di track sendiri Menyenangkan hati guys Kita coba Mudah-mudahan selamat ya Kalau ini makin pincang kayaknya makin lompat sih guys Kita coba ya 1, 2, 3 Wadidaw guys Tidak bisa guys Tidak bisa ini Kacau, kacau, kacau Kita coba balik arah ya Kita balik arah kesini ya Langsung Oke Waduh kelontang guys Kelontang-kelontang abis Waduh copot bodinya guys Sudah 3 mobil belum ada yang berhasil Loh guys sampai copot IC-nya guys Lihat nih Terlalu keras sodokan mobil AVANTE tadi ya Wah Sampai sabuknya ini pecah guys Padahal baru ini ya Untung tadi ada serepnya ya Tapi lebih baik biasanya Orang-orang tuh dipasangin lakban gitu disini nanti Oke aku masih penasaran guys Kita coba satu mobil lagi Kita coba ini deh Mobil ini Aero Thundershot AR Sasis Apakah dia bisa Melewati Track ini Ini mobil terakhir guys ya Kalau belum berhasil juga Saya akan cari settingan yang tepat dulu Untuk track ini guys Kita coba Aero Waduh Wah malah Balik lagi Guys aku gak terima nih guys ya Kita coba lagi mobil yang lain Sampai ada yang bisa guys Ini Kita coba dari mobil yang paling slow guys ya Ini mobil BGSFM Yang kemarin kita rakit di video sebelumnya Kita coba ya disini ya Ini Nah Ini bisa nih guys Kita lihat Aman Aman guys Berhasil Yes Ini ya Wah mantep ya guys Palaku bisa diseng Gini-gini terus nih guys Oke Berhasil Yeay Ternyata BG Black Clear Special ini Bisa guys ya Menaklukkan track kita Ini track lumayan sulit Kenapa? Karena begitu dia turunan Langsung tikungan Itu yang menyebabkan selalu kelontang guys Kita coba ini guys ya Mobil ungu ini Kemarin di track sebelumnya Menjadi juara 1 Kalian ingat di videonya Waktu Aku main Lawan 4 mobil Side damperku Ini juara 1 Kita coba disini guys ya Coba ya Lihat ya Sudah mudah bisa nih guys Side damper Satu Dua Tiga Oke 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 guys Wah Akhirnya konten juga teman-teman Saya tutup disini videonya Teman-teman terima kasih yang udah nonton Nanti kita cari settingannya lagi Ini adalah track kita Yang baru sampai ketemu lagi di video berikutnya Besok Bye-bye